Intro Halan pilih main city bukan semata karena uang Main city memenangi perburuan untuk mendapatkan Halan dengan beberapa klub seperti Barcelona, Bayern Munich, Manchester United, dan Real Madrid Beberapa pihak menilai Halan memilih ke Main City karena murni gaji tinggi yang ditawarkan klub besutan Pep Guardiola tersebut Anggapan ini langsung ditepis oleh CEO Main City, Ferran Soriano Ia menegaskan Halan bergabung dengan Main City bukan semata karena uang Soriano mengungkap bahwa Halan merapat ke Main City karena tertarik oleh proyek klub yang bakal menjadikannya penyerang utama Main jaser biru saat ini memang tak punya penyerang murni selepas kepergian Sergio Aguero awal musim ini Erling Halan telah memilih kami Anda telah melihat angka transfer dan itu sangat masuk akal Gaji yang kita bayarkan kepadanya adalah apa yang kita mampu dan apa yang menjadi haknya Kami telah menjelaskan proyek ini kepadanya Uang itu bisa saja diberikan kepadanya oleh meja seri United, Bayern Munich, atau Real Madrid Dia telah memutuskan kemana dia ingin pergi dan kami bahagia Fokus kami adalah pada sepak bola Bermain bagus dan menang Bukan pada pemain bintang Kami kekurangan penyerang tengah Kami memiliki seorang yang spektakuler seperti Sergio Aguero Kami telah menghabiskan lebih dari satu tahun untuk mencari pengganti dan Halan itu adalah Halan Totboh Lee suntikan 200 juta pound sterling ke Chelsea untuk beli Rahim Sterling dari Manchester City Bos Chelsea Thomas Tuchel dilaporkan bakal diberi 200 juta pound sterling untuk belanja pemain musim panas oleh calon pemilik baru mereka Dengan penyerang Manchester City, Rahim Sterling menjadi salah satu incarannya Meskipun mau memprioritaskan lini belakang terlebih dahulu Pelatih asal Jerman itu juga ingin mempertanjam lini depan dengan sterling sebagai targetnya Kontrak penggawat timnas Inggris itu tinggal satu tahun di Man City Dan sempat dikabarkan mau hengkang Setelah menjadi figuran di paruh pertama musim 2021-2022 Meski sterling memang lebih sering tampil di paruh kedua musim, Man City bisa menjualnya jika dia menolak menaikkan kontrak baru Pemain 27 tahun itu masih belum mengambil kepotosan definitif soal masa depannya Tetapi sadar betul bisa semakin terpinggirkan menyusul kedatangan Erling Halan dari Borussia Dortmund Pottenham dan Arsenal juga disebut tertarik memboyongnya Tetapi sterling bakal lebih memilih Chelsea Alih-alih dua London Utara dan merasa The Blues adalah klub yang lebih atraktif untuknya Dana pembelian sterling bisa digalang dari penjualan penyerang-penyerang Chelsea yang mandul Dengan timo Werner, Hakim Ziyech dan Christian Pulisic bisa dijual jika ada tawaran yang cocok PR Besar Guardiola soal masa depan Riyad Mares dan Rahim Sterling Pep Guardiola memiliki keputusan besar untuk dibuat saat dua penyerang andalan timnya Riyad Mares dan Rahim Sterling sama-sama memasuki satu tahun tersisa di kontraknya saat ini di Etihad Juru taktik Katalan memuji sekuatnya setelah meraih gelar Premier League keempat Dalam lima tahun pada hari Minggu menyebut mereka abadi Karena menjadi tim bersejarah dari The Citizens yang mendominasi sepak bola Inggris dalam setengah dekade terakhir Tapi ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Pep Guardiola dan Manchester City Karena mereka memiliki sejumlah pemain yang kontraknya di Etihad Akan berakhir pada 30 Juni 2023 mendatang termasuk dua penyerang andalan Riyad Mares dan Rahim Sterling Manchester City telah mendatangkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund dan Julian Alvarez dari River Plate Jadi akan ada keputusan besar yang harus dibuat oleh Pep Guardiola tentang pemain yang harus pergi dan memberi ruang bagi pemain baru Riyad Mares telah dikaitkan dengan minat dari lima klub top Eropa termasuk Juventus, AC Milan dan Chelsea Sementara Rahim Sterling diinginkan Arsenal, Real Madrid, Barcelona serta The Blues Arsenal ternyata belum ajukan tawaran untuk transfer Gabriel Jesus potensi bertahan terbuka Sebuah rumor beredar mengenai masa depan Gabriel Jesus Arsenal dilaporkan belum mengajukan tawaran apapun untuk bomber meja Sarsini tersebut Nama Jesus belakangan cukup ramai dikaitkan dengan Arsenal Ia diproyeksikan menjadi pengganti Pierre-Emerick Aubameyang selaku bomber utama The Gunners di musim depan Namun gol internasional mengklaim bahwa transfer itu belum akan dikelar dalam waktu dekat Karena Arsenal belum mengajukan tawaran apapun untuk sang striker Laporan itu mengklaim bahwa antara Jesus dan Arsenal sebenarnya sudah ada pembicaraan yang mendalam untuk transfer ini Menurut laporan tersebut, Arsenal sengaja tidak mengajukan tawaran terlebih dahulu untuk Jesus Ini disebabkan sang pemain masih punya agenda untuk bertemu dengan jajaran manajemen City Pep Guardiola dikabarkan ingin sang penyerang bertahan meski mereka mendatangkan Erling Haaland Proses pembicaraan itu dikabarkan akan selesai pekan ini Jadi Arsenal akan bergerak setelah keputusan itu keluar Arsenal dikabarkan sudah menyiapkan dana untuk memboyong Jesus di musim panas nanti Sang striker dilaporkan akan dibanderol sekitar 50 juta euro oleh meja Sarsini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!